Intro Nikita Mirzani nekat bayar orang lain buat ancam Antonio Dedola Sementara Jager pria di Gantung Barat ketemukan sewas Sub indo by broth3rmax Saat ini tengah menjadi sorotan publik Diduga bule asal Jerman itu meninggalkan Nikita Mirzani Belakangan ini dikabarkan bahwa Nikita Mirzani nekat membayar orang lain untuk mengancam Antonio Dedola Kabal tersebut dibagikan oleh kanal Youtube Gudang Celeb Yang mengunggap video berjudul Geger Nikita telpon orang tidak dikenal untuk ancam Tony nanti saya bayar Pada thumbnail video juga terdapat narasi serupa Tampak potret Nikita Mirzani menunjukkan layar ponselnya Serta Antonio Dedola yang tengah melakukan live streaming Video tersebut hingga kini telah disaksikan sebanyak lebih dari 240 penayangan Namun benarkan Nikita Mirzani nekat membayar orang lain untuk mengancam Antonio Dedola Cek fakta Setelah menonton video berdurasi 4 menit 8 detik tersebut Tidak ada penjelasan secara resmi Ataupun bukti valid yang menyatakan bahwa Nikita Mirzani Membayar orang lain untuk mengancam Antonio Dedola Narator dalam video tersebut hanya memberikan informasi tentang Antonio Dedola Yang diduga membawa kabur harta benda milik Nikita Mirzani Namun hingga akhir video Narator tidak menjelaskan sama sekali Terkait klaim Nikita Mirzani membayar orang lain untuk mengancam Antonio Dedola Seperti yang tertulis pada judul Mengunggah video kemungkinan sengaja menuliskan judul sedemikian rupa Untuk menggiring opini publik Kesimpulannya Berdasarkan penjelasan ini Maka dapat disimpulkan bahwa kabar Nikita Mirzani Membayar orang lain untuk mengancam Antonio Dedola Merupakan berita palsu atau hoax Sementara geger pria di Bandung Barat ditemukan tewas gantung diri Media sosial dihebakan dengan penemuan sesosok pria yang tewas gantung diri Di sebuah pohon di kampung Cicambe Desa Cicangkang Hilir Kejamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atau KBB Pria tersebut diduga pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Dalam narasi video tersebut tertulis Habis annyaya istri seorang suami ditemukan tewas gantung diri Korban tewas gantung diri usai lakukan ke DRT Hingga membuat istrinya luka parah dan dirawat di rumah sakit Belakangan diketahui pria yang gantung diri itu ialah Encham Sudin Mayat Ench ditemukan tergantung di pohon setinggi 5 meter itu oleh warga setempat Kapolsek Sindangkerta AKP Yogaswara Mengatakan warga yang menemukan mayat Encham kemudian melaporkan ke polisi Pihaknya langsung mengecek PKP untuk mengevakuasi mayat tersebut Kami terima laporan penemuan mayat tergantung di pohon korban gantung diri menggunakan tali tambang Setelah kami cek benarannya kemudian kami evakuasi Kata Yogaswara saat dihubungi Sementara soal pria yang gantung diri itu merupakan pelaku KDRT Yogaswara membenarkan hal tersebut Korban dilaporkan anaknya karena menganiaya istrinya sendiri pada hari Senin 1 Mei kemarin Betul anak korban sudah laporan soal KDRT Kami sudah melakukan penyelidikan juga untuk kasus tersebut Kata Yogaswara Enchia sendiri dilaporkan menghilang usai menganiaya sang istri Dan dilaporkan sang anak ke polisi Pihak kepolisian dan warga setempat mencari Enchia Namun keberadaannya tak diketahui Kami dengan warga dan keluarga sudah mencari yang bersangkutan karena sempat menghilang Ternyata dia ditemukan hari ini dalam keadaan meninggal dunia Pihaknya mengatakan berdasarkan hasil identifikasi Tim Inavis Satreskrim Polres Cimai Tidak ditemukan adanya indikasi tindak kekerasan lainnya pada tubuh Enchia Selain bekas jeratan tali plastik di leher akibat gantung diri Korban tidak dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi Karena keluarga korban merasa keberatan dan sudah ikhlas menerima kejadian tersebut Sebagai takdir Laporan dugaan KDRT pun sudah dicabut tutorial gaswara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!